Halo guys, welcome back to my video Di video kali ini aku akan kasih tau ke kalian Obat, bukan obat sih Kayak herbal yang aku minum Untuk menghilangkan penyakit kista aku waktu itu Jadi, aku waktu itu minum Jelly gamat, emas Tapi, disini sayangnya aku gak Gak konsumsi Merek yang sama kayak waktu itu Karena aku udah gak nemu lagi merek yang kayak waktu itu Jadi, tapi aku disini Udah nemu Satu merek yang Kualitas, kualitas warnanya itu Sama, terus Teksturnya juga sama, dan wanginya pun Juga sama, kayak Ini pokoknya sama banget, kayak Aku minum yang waktu dulu gitu Jadi, aku disini pake QNC Jelly gamat, emas, ini kayak gini Bentuknya Dan ini tuh Ada 300ml Ini 300ml, harganya Rp155.000 aja Aku belinya di e-commerce, kalian bisa Kan e-commerce tuh banyak banget ya Juga Aku sih belinya, khususnya aku di Shopee Kalian bisa banget order di Shopee atau di Tokopedia Itu gampang banget caranya Kalian bisa bayar di Indomaret, di Alfamart Dimana aja yang kalian mau bayar Yang sekiranya lebih gampang lah Daripada di transfer lewat ATM gitu Terus Jelly gamat, jelly gamat emas ini Bagus banget untuk penyakit kista Tapi bukan untuk penyakit kista Dia juga bisa banget Ngobatin berbagai macam penyakit Kayak diabetes Terus kayak darah tinggi Macem-macem ya Ini juga aman banget Saking amannya Yaitu Apa ya Aman Konsumsi Bukan Hanya untuk orang tua aja Jadi kayak Anak-anak-anak juga Bisa banget konsumsi ini Ibu hamil pun juga bisa banget Konsumsi dia ligamat emas ini Ini tuh bagus banget sih Dan ingat Ini harganya Rp155.000 Kalau kalian Dapet harganya lebih dari Rp155.000 Itu Aku gak tau sih Itu Kayak dia mungkin ngambil untung lagi ya Mungkin ya Kalau di bawah Dari Rp155.000 Itu Patut dipertanyakan Jadi Gimana ya Teksturnya Jelly Gamet ini Itu teksturnya itu Gimana ya Aku nyontahinnya Aku gak desain aku lagi disini Pokoknya Dia tuh Tutup Dia tutup dulu gini Terus Ada tutupnya lagi ini Untuk menjaga Kualitasnya dia Ini agak keras sih Nih warnanya tuh Kayak gini nih Di bening-bening gini Ini aku Udah Minum udah Mau hampir habis Udah Mau hampir habis Aku minum 2 sendok Di pagi hari Dan 2 sendok Di malam hari Kalau kalian Untuk Jaga stamina doang Itu cukup Satu hari Satu kali Dan ini tuh Baunya Kayak bau apa ya Bau Vanila Tapi vanilanya tuh Kayak bukan Vanila Kue gitu ya Jadi vanila Ada amisnya Sedikit Terus Ya pokoknya Untuk aromanya sih Aku gak ganggu Banget Dan Mungkin yang Ganggu buat aku Pribadi itu Kayak Teksturnya gitu Jadi kayak aku Susah nelen gitu Sebenernya Walaupun ini Teksturnya gel gitu Tapi kayak aku Susah banget Nelannya Karena Ya kalian Tau sendiri lah Geligamet itu ya Lendir Dari tripang laut Jadi Kayak bener-bener Lendir gitu Tapi untungnya Dia tuh gak Gak bau ya Untung dibantu Sama mungkin Dikasih Apa ya Bau-bauan Kayak vanila gitu Jadi gak terlalu Bau amis gitu Tapi masih ada sih Bau amisnya gitu Terus Kayak ditelan gitu Kayak susah gitu Kalau aku ya Kalau aku sendiri tuh Kayak agak susah gitu Tapi ya Ini untuk obat Penyakit Ya mau-nguang Kita harus Suka gitu ya Bisa nelennya gitu Terus Apanya lagi ya Untuk Yang asli Jadi yang asli itu Kayak ada logonya itu Kayak ini Mimbul gini Lambang QNC-nya Nih Mimbul kayak gini Terus Dia ada Nomor pom-nya Nih Disini Terus Dia ada Expire-nya Disini Expire-nya Terus Ada Majelis Ulama Indonesia-nya Ada disini Halal Terus Ini tuh Jilgamat emas Merek ini Itu udah Apa ya Kayak Banyak banget Testimoninya Dan dia ini Apa ya Kayak udah terpercaya Keasliannya gitu loh Jadi Kalau kalian Yang order ini Yang order Jilgamat ini Dapatnya kayak Encer gitu Itu bukan Palsu Tapi Kualitasnya tuh Udah Kayak Mungkin Cara menyimpan Orang yang jual Itu kurang baik Jadi Kualitasnya gitu Terganggu gitu loh Jadi kalau kalian Udah dapet ini Terus Misalnya kalian beli ini Terus Yang kalian dapet itu Encer Nggak kental gitu Kalian bisa tukar langsung Ke Penjualnya itu Kalian langsung Bisa tukar Tanpa Kalian Bayar lagi Di ongkos kirimnya Jadi ini tuh Kayak ada garansinya Kayak gitu Dan disini tuh Di belakangnya tuh Kayak tertulis Aturan pakaiannya tuh 3x2 sendok Satu hari Nah disini tuh Kayak 3x2 itu Untuk Yang punya penyakit Bener-bener sakit Kalian bisa Banget Konsumsi 3x2 sendok Satu hari Nah terus Dianjurkan Disimpan di kulkas Untuk menjaga produk Tetap baik Jadi kalian harus Taruh di kulkas ini Biar gitu Produknya tetap baik Gak langsung encer Karena aku pernah beli Deligamat Terus Kayak tinggal dikit Aku gak taruh di kulkas Terus aku taruh aja Kayak kena panas Gitu mungkin ya Dan dia itu langsung Apa ya Kayak langsung Encer gitu Kayak mencair gitu Terus Baunya juga Asam Kayak bau basi Jadi itu Kalian harus Bener-bener Nyimpen ini Di kulkas Untuk menjaga kualitasnya Oke Mungkin sampai situ dulu Penjelasan aku Tentang QNC Deligamat ini Ini ngebantu banget Nyembuhin kista Oke Yang punya penyakit kista Kalian Pudu banget Coba ini Ini tuh Bagus banget Untuk kista Dan Gak cuman buat kista Juga Apa sih Dan gak cuman buat kista aja Ini Macem-macem penyakit Ini Sembuh Pake ini Insya Allah Kalo kalian Apa ya Kayak ikhtiar gitu Pake ini Insya Allah Sembuh Kalo menurut aku Nah guys Jadi Oke guys Jadi sampai sini dulu Videonya Review tentang Deligamat pekemas Dari QNC ini Semoga kalian Sembuh Dari penyakit kalian Semoga kalian bisa Apa ya Nemuin Herbal Yang bener-bener Cocok sama kalian Terus Semoga video ini Bermanfaat Untuk kalian juga Kalian boleh share Video ini Sapa tau Ada temen kalian Atau sahabat kalian Kalau kalian yang sedang sakit Bisa banget Kalian share video ini Terus Buat kalian yang masih Ingin bertanya-tanya Tentang produk ini Atau apa Kalian bisa banget Comment di bawah Atau ke DM aku DM di Instagram aku Kalian boleh Tanya apa aja Insya Allah Yang aku tau Pasti aku jawab Oke Jadi Buat kalian yang udah Nonton Jangan lupa Comment di bawah Video apa lagi Yang kalian ingin Tonton di video aku Terus yang buat Terus buat kalian Yang belum subscribe Jangan lupa Di subscribe juga Channel Youtube aku Dan juga Jadi Jangan lupa Kasih like-nya Oke Bye Thanks for watching Jangan lupa Jangan lupa